Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di video terbaru channel tim story dunia Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia Amin Baiklah, seperti biasa pertama kami akan menyinggung video yang lalu Dimana kami kemarin telah membahas mengenai skandal perselingkuhan Yang dilakukan Raja Charles III di dalam istana Inggris Dimana pada saat itu statusnya masih merupakan puaris tahta kerajaan Inggris Yang telah beristirikan Putri Diana yang melegenda Bagi yang belum sempat melihatnya, bisa menonton di video sebelumnya ya Sedangkan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas mengenai salah satu pemimpin kerajaan Namun kali ini tidak akan jauh menyeberangi samudera untuk ke Eropa Karena raja yang akan kita bahas adalah seorang raja dari negeri Asia Tenggara Tepatnya, negara Kamboja Siapakah dia? Dia adalah Norodom Sihamoni Jika banyak raja dulu erat kaitannya dengan banyak wanita yang mengelilinginya Hingga kadang raja juga memiliki banyak sekali selir Maka agaknya ini berbeda dengan raja Norodom Sihamoni Dirinya masih berstatus lajang hingga saat ini Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak ceritanya Namun seperti biasa bagi penikmat baru channel kami Untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami Norodom Sihamoni Norodom Sihamoni Lahir pada 14 Mei 1953 di tanah kerajaan Ponpen, Kamboja Dia adalah raja Kamboja yang menjabat saat ini Dia menjadi raja pada tanggal 14 Oktober 2004 Seminggu setelah raja Norodom Sihano turun tahta Dia adalah putra tertua, raja Sihano dan ratu Norodom Moninet Dia adalah duta besar Kamboja untuk UNESCO Dan ditunjuk oleh 9 anggota Dewan Tahta untuk menjadi raja berikutnya Setelah ayahnya Norodom Sihano turun tahta pada tahun 2004 Sebelum naik tahta, Sihamoni dididik di Ciklosowakia Dan terkenal karena pekerjaannya sebagai duta budaya di Eropa Dan sebagai instruktur tari klasik Pada saat kelahiran Sihamoni Kamboja merdeka dari Perancis Namun negara baru tersebut berada di tengah periode perang Dan kerusuhan yang berkepanjangan Di antara perang Indochina Ini yang membuat Sihamoni menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar negeri Sejak usia dini, Sihamoni menunjukkan bakat untuk seni Dia pergi belajar di Ciklosowakia ketika berusia 9 tahun Dan pada usia 14 tahun, dia membintangi Pangeran Kecil Sebuah film yang dibuat oleh ayahnya Setelah Sihamoni digulingkan dari kekuasaan dalam budaya tahun 1970 Sihamoni tetap berada di Praha Menjalani studi di National Conservatory dan Academy of Music Art Berkonsentrasi pada tari, musik, dan teater Pada tahun 1975, ia bergabung dengan ayahnya di Korea Utara Dan mulai sekolah film di sana Dia terus mengikuti orang tuanya Dan kembali ke Kamboja selama rezim totaliter kemer-merah Setelah tahun 1976, dia tinggal bersama orang tuanya di bawah tahanan rumah di Istana Phon Pen Setelah jatuhnya Pol Pot, keluarga dievakuasi ke Cina Tempat Sihamoni menjabat sebagai sekretaris ayahnya selama 2 tahun Pada tahun 1981, ia pindah ke Paris Di mana ia menjadi profesor tarik klasik dan membentuk lompok tariannya sendiri Yang disebut Balet Deva Dia membuat koreografi beberapa pertunjukan rombongan Dan juga membuat 2 film dengan fokus tarian Raja Norodom Sihamoni memiliki adik kandung bernama Samdek Norodom Darindrapong Yang meninggal di usia 49 tahun Namun, meski hanya memiliki 1 adik kandung Sihamoni juga memiliki 14 saudara tiri lainnya Selama di Paris, dia mengumpulkan kelompok tari yang dinamakan dengan Balet Deva Dan juga sempat menyutera dari 2 film yang berhubungan dengan tari Sihamoni kemudian diangkat menjadi wakil tetap Kamboja untuk PBB pada tahun 1992 Pada tahun 1993, tahun ketika ayahnya dinobatkan sebagai raja Sihamoni menjadi perwakilan tetap Kamboja untuk UNESCO Posisi yang dipegangnya hingga tahun 2004 Lalu kemudian, pada tahun yang sama yakni 2004 Sihamoni diangkat menjadi raja Kamboja Setelah ayahnya memutuskan untuk mundurkan diri Pemilihan Sihamoni untuk menjadi raja pun mengejutkan Pasalnya ada beberapa pesaingnya yang dinilai lebih cocok Kemudian, dia dimakotai raja pada tanggal 29 Oktober 2004 Dengan upacara yang sederhana karena kondisi ekonomi Kamboja yang buruk Ada fakta menarik dari sosok raja Nurudum Sihamoni Dirinya hingga saat ini belum menikah Jika biasanya raja kadang tidak cukup seorang permaisuri Dan memiliki banyak selir, maka berbeda dengan raja Kamboja ini Menurut pengakuan ayahnya, Sihamoni menganggap semua perempuan sebagai saudara perempuannya Karena kondisi itu pula, akhirnya beredar rumor bahwa dirinya adalah gay Terutama setelah ibunya, Ratu Moninet, tersentak ketika ditanya apakah dia akan segera menikah Dan berseru Istri? Dia bertanya Dia hanya merasa budis Namun, tidak ada yang pernah dikatakan secara resmi Dan raja Sihamoni adalah raja yang sangat tertutup Mengesampingkan gosip dan desus-desus Memang ada keramahan kaum gay di Kamboja Khususnya, tempat gay di Ponpen dan bar gay di Siem Reb Raja Nurudum Sihano sebelumnya Juga mendukung pernikahan gay di Kamboja selama pemerintahannya Yang menarik lagi dari Raja Nurudum Sihamoni adalah disebut sebagai Raja Termiskin di Dunia Dari 10 daftar Raja Termiskin di Dunia Raja Sihamoni menempati urutan pertama Jauh di bawah total kekayaan Raja Felipe dari Belgia Yang berada di urutan kedua dalam 10 daftar tersebut Bahkan, total kekayaan Raja Sihamoni Tak sampai 1 per 25 dari total kekayaan Raja Felipe dari Belgia itu Disebutkan kekayaan Raja Nurudum Sihamoni Dari Kamboja hanya sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat Atau setara 8,3 miliar rupiah Total kekayaan itu jauh di bawah kekayaan Raja Felipe dari Belgia Yang menempati urutan kedua sebagai Raja Termiskin di Dunia Ada pun kekayaan yang dimiliki Raja Felipe Yaitu sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 233,4 miliar rupiah Seperti yang telah disingkuh sebelumnya Bahwasannya Sang Raja sebelum dinobatkan sebagai Raja Kamboja Dia adalah profesor tari klasik Dan tentunya saja Dia dikenal sebagai penari balet yang handal Di balik fakta-fakta di atas Raja Sihamoni digambarkan sosok yang sederhana dan bersahaja Selain itu, sosoknya yang rendah hati juga sangat berbudaya Meskipun ada laporan yang menyatakan bahwa Ia tidak ingin mengambil mahkota Ia telah dengan senang hati menerima peran itu Melaksanakan tugasnya dengan dedikasi Dan menjalani kehidupan yang sederhana Umat budaya yang taat itu juga melakukan perjalanan rutin Ke provinsi-provinsi Kamboja Untuk bertemu dengan komunitas yang kurang beruntung Dan membantu meluncurkan proyek Untuk memperbaiki kehidupan mereka Baiklah, itu adalah fakta menarik Dari sosok Raja Norodom Sihamoni Semoga video baru kami Dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia Terima kasih telah menonton!